Tampil cantik berkebaya, inti penampilan Happy Salma dalam pemutaran spesial film terbarunya, Before Now and The New Sobat Grid. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Siapa sih yang tidak kenal dengan aktris multitalenta Happy Salma? Lewat berbagai film yang diperankannya, Happy Salma sukses membuat masyarakat tanah air jatuh cinta dengan sosoknya. Walau sudah menikah dengan keturunan bangsawan Bali pada tahun 2010, Happy Salma masih terbilang aktif bermain dalam film-film layar lebar. Nah Sobat Grid, belum lama ini, film terbaru Happy Salma yang berjudul Before Now and The New baru saja didistribusikan secara digital dan dapat ditonton oleh masyarakat umum. Walau tidak dapat disaksikan lewat bioskop, film terbaru Happy Salma tersebut baru-baru ini melakukan pemutaran spesial di salah satu bioskop yang berada di Jakarta loh Sobat Grid. Nah, sebagai pemeran utama, Happy Salma tentu terlihat hadir dengan penampilan yang sangat spesial nih. Mengusung tema tradisional, Happy Salma tampak hadir dalam balutan kebaya klasik yang memaksimalkan penampilannya nih Sobat Grid. Penasaran ingin lihat seperti apa penampilan berkebaya Happy Salma? Yuk simak selengkapnya. Ternyata nih Sobat Grid, penampilan menawan Happy Salma kali ini dapat terlihat dengan bantuan para profesional di bidangnya. Pertama-tama, Happy Salma terlihat dibantu oleh fashion stylist Hagai Pakan untuk menatap penampilannya. Sang stylist memberikan kebaya brukat berwarna hijau yang tampak transparan nih Sobat Grid. Kebaya tersebut juga dilengkapi dengan kemben berwarna hijau tua sebagai dalamannya. Dan pada bagian ujung lehernya nih Sobat Grid, ditambahkan bros emas berbentuk bunga yang memberikan kesan mewah tersendiri. Kebaya hijau tua yang dikenakan Happy Salma juga terlihat semakin lengkap dengan penggunaan selendang panjang yang ada di bahunya. Lalu yang tak mungkin bisa dilewatkan adalah penggunaan rok batik coklat yang digunakan sebagai bawahan. Nah Sobat Grid, seakan tak cukup hanya dengan menggunakan kebaya klasik, penampilan Happy Salma ternyata juga dilengkapi dengan berbagai perhiasan mewah lho. Diketahui, perhiasan yang Happy Salma kenakan kali ini datang dari brand perhiasan miliknya sendiri, yaitu Tulola Design. Kemudian dengan perhiasan wajah yang dilengkapi lipstik merah, par cantik Happy Salma juga terlihat semakin maksimal nih Sobat Grid. Dengan sanggul tradisional yang dibantu oleh hairstylist Maulana Latif, penampilan Happy Salma terlihat semakin sempurna ya Sobat Grid. Sehingga tak heran diunggah di akun Instagram pribadinya, potret penawan sang aktris kali ini tampak banjir pujian lho. Nah Sobat Grid, itu dia potret penampilan Happy Salma dalam pemutaran spesial film Before Now and Then. Nah Sobat Grid, dari angka 1 sampai 10, berapa nih nilai yang Sobat Grid berikan untuk penampilan Happy Salma? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya! Jangan lupa tulis di kolom komentar ya!